Hai berikut adalah kasus gambilan awal pada trimester pertama dimana kita melakukan screening gambilan normal pemeriksaan kita mati mulai dari melihat bagaimana fungsi jantung janin dan aliran darahnya pada awal trimester pertama disini kita bisa melihat pusat dari sirkulasi yaitu jantung pembuluh darah dari tali pusat masuk ke dalam jantung bersirkulasi ke seluruh tubuh melalui vena dan pembuluh darah besar aorta ke kepala lalu kembali ke seluruh tubuh dan kembali ke tali pusat dipompa oleh ibunya mengalir sedemikian cepat ke dalam peredaran darah janin jadi ini adalah aliran darah jantin dan jantung pada trimester pertama struktur ini kita namakan duktus venosus yang kaya akan oksigen membawa aliran darah dari tali pusat menuju ke jantung kita juga bisa melihat bagaimana pergerakan pembuluh darah jantung di dalam tubuh janin pada awal kamilan trimester pertama dengan melihat perlapisannya kita bisa lihat dengan jelas kemudian kita juga bisa melihat ruangan-ruangan jantung pada awal kamilan trimester pertama dan seluruh aliran di tubuh janin terlihat kesuruhan struktur tampak normal tanpa ada kelainan pemeriksaan kemudian kita amati mulai dengan melihat anatomi-anatomi dari janin di sini kita menampilkan wajah janin pada trimester pertama kita bisa lihat tulang hidung daerah telinga nah di sini kita bisa melihat tulang hidung terbentuk normal lalu kita bisa lakukan zoom dan kita berbesar untuk melihat telinga mata hidung jari-jari tangan terlihat dengan jelas kita coba mati kembali bagian dari nasal bone atau tulang hidung untuk memperhatikan struktur genetik screening dimana ini berperanan penting untuk melihat jika ada kelainan seperti down sindrom nucle thickness bagian di belakang tangkuk yang kita selalu periksa untuk melihat ketebalannya batasnya adalah 2,5 mm karena pada kasus-kasus kelainan genetik maka tengkuknya akan tebal nah di sini kita bisa melihat tulang hidung janin terlihat dengan jelas nah ini adalah tulang hidung atau nasal bone tampak dengan jelas dimana apabila janin itu terkondisi down sindrom maka tulang hidung itu akan absen kemudian kita amati bagian kepala tengkorak dan struktur awal dari otak yang menyerupai gambaran butterfly atau dari plexus koroid terlihat simetris dari otak yang normal dengan tempurung kepala yang utuh kembali kita amati mata bola mata semuanya terlihat dengan jelas pada trimester pertama ini jantung berdetak dengan normal saat lagi kita amati mata lensa mata kadang bisa kita lihat dengan jelas pada area orbita bola mata tulang hidung kita bisa amati dengan normal mata bibir atas bibir bawah semuanya terlihat normal termasuk kasus-kasus apabila ada bibir sumbing bisa dilihat dari minggu seperti ini sebenarnya apabila kita bisa akan pengamatan dengan teliti dan menyeluruh nah kemudian kita mulai mengamati bagian jantung dari 4 ruang kembali kita lihat dengan teliti kesesuaian dari 4 ruang jantung baik katup kiri kanan maupun sekat-sekatnya semua yang terlihat normal nah ini adalah 4 ruang jantung dengan aliran darah yang baik lambung terlihat lambung terlihat artinya proses menelan dan proses saluran cerna berkembang dengan baik tulang belakang terlihat normal tidak ada kelainan harus dilihat apakah ada gasoliosis atau spina bifida dimana bisa saja tulang tersebut pecah dan tidak terbentuk normal seluruhan lambung terlihat dengan jelas kaki kandung kencing terlihat trisis normal terlihat terlihat posisi kaki kadang-kadang kelamin juga sudah bisa terlihat pada minggu seperti ini apabila janin membuka kedua kaki kebetulan sepertinya ini bayi dari jenis kelamin laki-laki sayangnya belum mau dia buka dalam proses kita mencoba mencari kelaminnya ya ini kelaminnya sudah terlihat ya laki-laki ini dia kelaminnya jadi janin laki-laki sudah terlihat sejak minggu-minggu seperti ini minggu 13 kemudian kita mengamati keseluruhan bentuk janin kaki yang normal lutut dan kedua telapak kaki sudah terlihat dengan jelas kemudian kita lakukan pengukuran secara keseluruhan panjang dari janin pada minggu ini dari kron atau kepala hingga ke bagian bokong tiga belas minggu dengan panjang 7,1 cm laki-laki kita amati keseluruhan bentuk janin dari kepala tangan semuanya terlihat dengan normal pada minggu ke-13 pergerakan janin juga terlihat aktif jari-jari sudah mulai membuka keseluruhan terlihat dengan normal jadi ini ada screening trimester pertama pada kehamilan normal tanpa ada kelainan jadi selamin bayi laki-laki selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih